Video mempertontonkan seorang pria diduga ODGJ membeli makanan gak pakai uang, viral di media sosial. Ia membayar makanan memakai potongan kertas koran. Momen menyentuh hati itu direkam oleh salah satu pegawai rumah makan yang melayani pria diduga ODGJ tersebut. Video salah satunya lantas diunggah ulang oleh akun Instagram pada Selasa, tanggal 27 September tahun 22. Seorang pria diduga ODGJ membeli makanan menggunakan sebuah potongan kertas dari koran sebagai alat pembayarannya. Penjual kemudian membungkuskan makanan beserta minumannya dan memberikan kembalian kertas koran tadi kepada pria tersebut, namun kembalian itu tidak diambil, tulis pengunggah sebagai keterangan yang ditulis akun pengunggah video seperti dikutip pada Rabu, tanggal 28 September tahun 22. Dalam video viral tersebut, tampak momen saat pegawai rumah makan yang juga merupakan perekam video mendatangi pria diduga ODGJ. Perekam video ini hendak menyerahkan pesanan dari pria yang sedang duduk di salah satu bangku rumah makan. Tak hanya menyerahkan pesanan, pegawai rumah makan juga berniat mengembalikan potongan kertas koran yang sebelumnya diberikan oleh pria diduga ODGJ itu. Akan tetapi, saat diberi uang kembalian yang berupa potongan kertas koran, pria bertopi tersebut justru menolak nasi sama es. Ini kembaliannya ya, kembaliannya ini, kata pegawai rumah makan. Pada bagian akhir video, tampak pegawai tersebut menunjukkan potongan kertas koran yang diberikan oleh pria diduga ODGJ. Bayarnya pakai ini bro, bayarnya pakai koran bro, 100 ribu, kata pegawai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!